Intro DPRD Kabupaten Longgala menggelar rapat paripurna ke-13 masa sidang ke-3 tahun sidang 2020 dalam rangka menyampaikan pandangan umum fraksi-fraksi atas pengantar nota keuangan tentang rencangan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Longgala tahun 2021 Dalam rapat paripurna tersebut, pada dasarnya semua fraksi menyetujui rencangan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang disampaikan oleh Wakil Bupati Longgala Mohyasin pada sidang ke-12 masa sidang ke-3 tahun sidang 2020 untuk dibahas pada tingkat selanjutnya dengan beberapa masukan dan pertanyaan bagaimana penerapan terkait peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 64 Tahun 2020 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2021 Kepala Daerah wajib menyampaikan RAPBD Tahun Anggaran 2021 kepada DPRD untuk dibahas paling lambat 60 hari kerja sebelum akhir bulan November atau pada minggu ke-2 bulan September agar dibahas oleh tim TAPD dan Badan Anggaran DPRD untuk mendapatkan persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD paling lambat 1 bulan sebelum tahun anggaran berakhir RAPBD Tahun Anggaran 2021 dari 7 fraksi yang menyampaikan dari 7 fraksi menyampaikan laporannya semua menerima dan untuk dipaksikan selanjutnya dengan beberapa data-data yang lain untuk itu dimohon kepada Kepala Daerah dan DPRD Adapun tahapan menerima senjata itu penyampaian jawaban luas di Onggara atau sebagainya memberhasilkan selesai sesuai dengan kegiatan dan acara RAPBD Paripurna yang akan dilaksanakan pada hari Rabu anggar 2 Desember 2020 pukul 14.00 untuk itu saya menyatakan persetujuan saya minta akan persetujuan RAPBD Paripurna apakah dapat diterima dan bisa terjadi? Salhan Itanda Musuh mengatakan dirinya bersama 30 anggota DPRD meminta Bupati Donggala untuk menjawab semua pertanyaan dan masukkan 7 fraksi yang ada dari Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah Basrudin Suat TV News melaporkan saya menarikkan sebesar selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.